Gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati itu kan jabatan politik Dipilih 5 tahun sekali oleh rakyat lewat proses langsung, pilkada langsung Tapi ketika yang bersangkutan duduk di kursi gubernur, terpilih gitu ya Baik wali kota, gubernur maupun bupati Dia langsung berhadapan dengan satu sistem yang memang itu sudah mapan Namanya birokrasi Pak Wahidin ini kan sebetulnya kalau lihat track record kualitasnya Dia pernah jadi camat di Ciputa Dia pernah jadi wali kota Dua periode Sebagai birokrat dia sudah sangat memahami betul Tapi mungkin ada nature yang berbeda Culture yang sudah terbentuk Culture yang terbentuk Ada mungkin kekuatan politik yang sangat mempengaruhinya Yang cukup lama Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya, Cak Hamid Di Youtube saya Yang lumayan hari, makin hari, makin tambah keren ini Tentu kekeringan ini berkat support teman-teman Yang makin hari bertambah 1, 2, 3 subscriber Dan bagi saya itu adalah capaian yang luar biasa Dan bagi teman-teman semua yang baru bergabung Baru ketemu channel ini Jangan lupa sebelum lanjut Subscribe dulu Subscribe, kemudian bunyikan loncengnya Dan jangan lupa kasih saran masukan Dan insya Allah saya akan perbaikin Biar kemudian menjadi channel yang makin keren lagi Dan di depan saya Ini orang yang terkeren diantara teman-teman saya Jadi ini senior saya Satu angkatan diatasnya Terus kemudian teman nongkrong juga Teman ngopi Sambut saja Pak Jaka Badranaya Bro Jaka Apa kabar? Baik, baik Alhamdulillah makin ganteng aja nih Pak Jaka Sudah takdir lah Sudah takdir Jadi satu yang saya iri nih dari Pak Jaka ini Bewokan itu Dan dengan putih-putihnya itu Bukan menambah tua Tapi keren sekali itu Pertama ini bukan jengkot ideologis Oh bukan ideologis Ini jengkot sosiologis Sosiologis Oh gitu ya Yang kedua Putih itu cermin bahwa saya sudah meninggalkan dunia hitam Iya Artinya dulu pernah di dunia hitam Iya Luar biasa karena saya Saya itu lagi menumbuhkan bewokan nih Belum tumbuh-tumbuh Pakai obat segala macam Jadi ada kumis Kemajuanan nambah kumis gitu Karena saya ngeliat Pak Jaka makin ganteng soalnya Nah yang jadi masalah adalah Market demand Permintaan luar pengen saya begini Orang domestik pengen saya dicukur Oh gitu Dan ternyata Dan ternyata Lebih Pemenangnya orang domestik Orang domestik Orang domestik Ini udah cukur panjang dikit harus dicukur ini Oh iya Takut gak dibukain pintu Jadi teman-teman semua Pak Jaka ini adalah dosen Dan sekaligus pengamat kebijakan publik Salah satu tokoh yang seringkali menjadi konsultan di Kebijakan publik Jadi sering jadi narsum di Kepala-kepala daerah Dan terkait itu Makanya kemudian saya undang Saya undang Jadi saya ingin kembali ke Wilayah saya tempat tinggal ini Kembali ke Banten Iya Karena saya sudah lama meninggalkan Banten Hampir 5 tahun lebih Hampir mau 10 tahun Dari 2014 Eh 2011 terakhir Waktu bantu pilkada Banten Kemudian melalang Buwana keluar Dan saat saya keluar Pak Jaka ini masuk jadi konsultan Termasuk di Tangsel Segala macem Jadi itu banyak ya Yang Apa yang Di Apa Menjadi mitra Pak Jaka di Banten ini Ya Saya sisi lebih banyak Karena gaulnya di Tangsel Beberapa di Jawa Barat Ya mungkin Dari pergaulan Pertemanan itu Ya banyak juga Yang kemudian minta Di asistensi Dampingi Dibantu analisisnya Dan sebagainya Dan sejauh sesuai dengan Kompetensi saya Karena saya memang punya Kompetensi di dalam konteks Kebijakan publik Perensakan kebijakan publik Saya Saya support Saya stay disitu Nah pengalaman itu Juga yang membuat Jam terbang Dalam urusan Pemahaman isu Pemerintahan Secara langsung Itu yang Ya menambah nilai Value juga Oke Oke Jadi Saya tertarik untuk Kembali ke Banten Jadi Karena Banten ini Agak rio Bulan-bulan ini Agak rame Ada isu Korupsi disana Ada isu juga Tentang Beberapa Apa Kepala Bukan kepala daerah Kepala dinas yang mundur Yang terakhir di sekdaya Banten itu yang mundur Dan Saya gak akan berbicara tentang Isu korupsinya Tapi berbicara tentang Bagaimana Dari sisi Leadership gitu Kebijakan publiknya Seperti apa Karena Pak Jaka kan Biasa Jadi orang dalam lah Orang luar yang udah Dipanggil ke dalam Jadi kira-kira Agak tau dapur lah Kira-kira gitu Nah Ngikutin gak Sedikit banyak Tentang isu ini Kalau soal Banten Ya Yang paling agak Sedikit Ekstrim Dan cukup rame Itu soal Sekda 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 yang mundur Gitu Termasuk dinamika Di dalamnya juga lah Soal dari Kasus awalnya Dibuka Merebet Kemana-mana Ada kesan Gubernur Lepas tangan Kemudian beban Diserahkan ke anak buah Dan sebagainya Ya itu Tapi sekali lagi Tidak terlalu Detail mendalam Hanya memang Simptom gejala Seperti ini Banyak terjadi Itu banyak terjadi Ya Banten kan Hanya satu Dari 34 provinsi Betul Betul Tapi penting Untuk membicarakan Banten Karena rumah kita ini Oh siap Pak Jaka juga tinggal di Banten Yang jangan lupa UIN Jakarta juga di Banten Betul Jadi UIN Jakarta Tapi domisilinya Banten Iya Saya masih inget tuh dulu Gubernur Rano Karno itu Waktu datang ke UIN Selama saya jadi gubernur Ada dua target saya katanya Satu UIN Jakarta Jadi UIN Banten Kedua Soekarno-Hatta Jadi Tangerang Banten Yang sudah berhasil Tangerang Banten Soekarno-Hatta UIN Jakarta Belum berhasil Akhirnya saya jelaskan Sebagai kepala pusat Waktu itu Pak Gubernur Mohon izin UIN Jakarta itu Saya nyebutnya itu Merk Tapi lokasinya Di Jalan Isir Haji Juanda Ciputat Pertama ya Memang dari isu korupsi Yang pertama isu korupsi Dana Hibah Yang kemudian mencuat Dan memang PR Banten Dari dulu Memang dari Korupsi Yang belum putas Ternyata Jadi Di Wahidin Yang Dulu Kampanyenya Bersih Di Tangerang Ternyata Ini ketika dia memimpin Juga ada persoalan Di situ Dan ketika mencuat Ternyata Bukannya Merda Malah banyak yang Rontok Kepala Dinasnya Kepala Dinas Sebelumnya Kalau gak salah Dinkes Kalau gak salah Yang itu Diikutin oleh Beberapa Staffnya 10 orang Kemudian Ujungnya Yang terakhir Adalah Segda Yang ramai Sekarang ini Kalau Pak Jaka Melihat Apa yang Persoalan Besarnya Ini Kenapa kemudian Banyak kemudian Orang gitu Di Banten ini Yang mundur Termasuk Segda Gitu Ada Kepala Dinas Segda Yang saya tahu Kalau gak salah Sekarang itu Ada di salah satu OPD Yang itu Non-job Dia memilih Untuk mundur Menjadi non-job Padahal jabatan Segda Kira-kira apa Yang Jadi persoalan Nah ini Yang Ini juga mungkin Penting dipahami Oleh Semuanya Cara membacanya Jadi pertama Gubernur Wakil gubernur Wali kota Wakil wali kota Bupati Itu kan jabatan Politik Dipilih Lima tahun sekali Oleh rakyat Lewat proses langsung Pilkada langsung Tapi Ketika yang Bersangkutan duduk Di kursi gubernur Terpilih Baik wali kota Gubernur Maupun bupati Dia langsung Berhadapan dengan Satu Sistem Yang memang Itu sudah Mapan Namanya Birokrasi Ada orang-orang Disitu Ada pejabat Eslon Ada pejabat Selon Saya akan Situasi Beraruhi Terang beda Tantangan Anggaran Anggaran rumah tangga Disiapkan Semuanya sudah ada Tinggal duduk manis Kadang-kadang Ada Kud Orang-orang Birokrat Yang memang Bahasanya Sengaja Memosisikan Yang bersangkutan Duduk manis Biar mesin Birokrasi Itu jalan Seperti Seperti semula Gitu loh Nah Disini kadang-kadang Ketika Wali kota Gubernurnya Punya konsep Yang dahsyat Yang dibenturkan Dengan kondisi Birokrasi Kualitasnya Kapasitasnya Kompetensinya Stres Banyak yang Stres Nah akhirnya Seringkali ada yang Shortcut Shortcut tuh Misalkan dia Meng-hire team Ya Kayak TGPP TGPP Atau di APP Jawa Barat ya Dulu di Luan Kamil juga Bikin Nah sebetulnya Apakah ini bagus Atau tidak Dalam konteks Jangka pendek Mungkin Membantu Tetapi Kalau dibiarkan 5 tahun Ini mengganggu Karena Kayak dualisme Akhirnya jadi dualisme Ada Seolah jadi ada Shadow government Shadow government Betul Padahal Yang namanya Birokrasi itu Punya aturan Punya regulasi Resmi Legal Hanya memang Kondisinya saja Yang seringkali Tidak disesuai Dengan keinginan Wali kota dan bupati Nah itulah Tantangannya Jadi pemimpin Gitu loh Jadi bagaimana Dia profiling Memetakan Upgrade Mendorong Supaya kualitasnya Juga lebih baik Bukan kemudian Menafikan Dan mengair Orang yang di luar Birokrasi Nah itu satu Nah sekarang Misalkan Pak Gubernur Pak Wahid ini Kan gubernur Dan punya pengalaman Birokrasi Dia paham nih Kelakuan Birokrat Kayak gimana Dan sebagainya Yang tetap Dia lupa Bahwa Ya tetap Ada beberapa Simptom Atau gejala Penyakit Di birokrasi Gitu loh Nah ya Salah satunya Misalkan Sorry itu Saya mohon maaf Saya harus buka Seringkali Teman-teman Di OPD itu Ngerasa Kalau dia punya Anggaran Anggaran itu Punya dia Betul Anggaran itu Punya dia Sehingga Kalaupun Anggaran ini Sifatnya harus keluar Buat dia Berapa Karena berpikir Itu Yang sebetulnya Ketika ngelola Bansos Yang jumlahnya Besar Dia ngerasa Anggaran Anggaran kami Anggaran Birokrat Anggaran kita Anggaran teman-teman Pejabat Dan Ketika diserahkan Gak ada Kita ihlas Gak ada Dia tetap Punya ekspektasi Feedbacknya berapa Amountnya dong Ngerti dong Cashback Lebih parah dari itu Memanfaatkan Skema dana Bansos Untuk cheating Untuk korupsi Betul Makanya saya pernah ditanya Oleh wartawan Radar Banten Kalau tidak salah Terkait dengan Kasus Bansos ini Karena emang Entrynya dari sana Betul Turbulansinya Nah itu Itu Berawal dari mindset Yang siapapun gubernurnya Mindset itu ada Sampai di level Birokrat Eslon 4 Eslon 3 Nah pasti ada Sehingga ketika ketemu program-program yang good and good Bisa dikondisikan Ya dia bermain disitu Seringkali yang jadi masalah adalah Penyakit teman-teman Ya beberapa lah saya tidak sebut Semua Tapi Oknum Itu seringkali memanfaatkan atas nama pimpinan Padahal Belum tentu pimpinannya juga tahu Karena ada beberapa yang kemudian orang deketnya Serem Jadi disitulah ada penumpang gelapnya kebanyakan Giliran sudah jadi kasus besar Ya boleh jadi Pemimpin top manajemennya gak mau tanggung jawab Akhirnya yang disini karena Jadi tungguan mereka nyerah aja Akhirnya disuruh bertanggung jawab Kulun yakmal atau kulun bertanggung jawab Atas masing-masing Masing-masing Ya sudah Kesannya jadi kayak dikorbankan Padahal boleh jadi memang begitu Memang dikorbankan Boleh jadi memang dikorbankan Atau boleh jadi memang yang betul-betul ngelaksanain itu Tanpa sepengetahuan juga di atas Memang pertanyaannya adalah Kalau jumlahnya besar masa gak ada Iya betul karena angkanya agak besar Gitu loh Nah tapi sekali lagi saya kasih tata-tata Dan pola seperti ini Terjadi di banyak tempat Kenapa persoalannya misalkan relatif Tidak menghasilkan chaos atau konflik Ya boleh jadi distributif Keadilan distributif Boleh jadi samsa Sama-sama tahu Sama-sama rata Boleh jadi Boleh jadi 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 itu kondisinya Jadi Seringkali ada kondisi dimana Wali kota Yang idealis Bupati idealis Tapi dia berhadapan dengan Birokrasi di dalamnya Ada orang-orang Ada sistem Ada kultur Gitu loh Ini Sorry saya potong Agak berbeda dengan wilayah-wilayah lain Biasanya kalau jaman Ahok dulu Kan Ahoknya yang mecat Ya Ketika yang melihat Ini gak perform Gak bener Dinilai gak becu Segala macam Pecat-pecat-pecat Kalau ini rontok Mengundurkan diri Gitu loh Ini yang terjadi di Banten Ini menarik menurut saya Dan ini menurut saya PNS itu Rata-rata yang punya Comfort zone yang luar biasa Mereka kalau gak dihusir Tetap stay gitu Nah ini Mereka itu rela keluar Untuk non-job gitu Ya Boleh jadi Karena mereka udah ngitung Risiko Jadi Jadi Ada satu situasi Dimana beban terlalu besar Yang dia tidak lakukan Sementara dukungan dan support Dari pimpinannya gak ada Oke Oke Akhirnya ketika berhitung begitu Lebih baik ya Gue balik kanan Gaji PNS tetap jalan Tetap jalan Minimalis ketimbang Begini gue harus Memikul semakin rupa Kira-kira begitu Gak dapat apa-apa juga Nah potret ini banyak terjadi Banyak terjadi Yang seharusnya tidak boleh terjadi Karena sekali lagi Kalau jadi gubernur Jadi wali kota Jadi bupati Sumber daya orang Di satu birokrasi Itu adalah Aset dia Aset dia Betul Pahami aset itu Kenali Ya Profiling Kompetensi Yang kompeten dimana Yang bermasalah dimana Nah kemudian Dia hire menjadi Team Dream teamnya dia Membentuk dream team itu Ada bagian dari tantangan Kepemimpin Tantangan betul Itu ujiannya Ujiannya Betul loh Ujiannya Karena itu ketika dilantik Sudah ada perangkat itu Termasuk kemudian Mengupgrade Membina Men-support Leader yang sesungguhnya Kan sebetulnya Disitu harus Akhirnya banyak orang yang Sebetulnya Mohon maaf Misalkan saya senang nih dulu Waktu jadi wali kotanya Anu Saya jadi lebih Ter-upgrade Lebih ter-lebih Banyak Jadi bukan sekedar Relasinya itu Bukan sekedar dia Penguasa dia wali kota Ini kemudian Bawahan dan anak buah Tapi memang ada Pendekatan yang harus Dilakukan gitu Dengan Dengan alasan bahwa Wali kota itu Gak bisa ngapain-ngapain Tanpa birokrasi Gubernur tuh Gak bisa ngapain-ngapain Tanpa birokrasi Betul Bahwa di birokrasinya Ada masalah Dalam tanda petik Orang-orang Kelakuan Mentalitas Mindset Itu memang realitasnya Masih begitu Itu tantangannya Bagaimana membenerin itu Betul Jangan kemudian Jadi justru Masalahnya adalah Nyungsebin Orang Kalau misalkan Mengkondisikan Berada satu situasi Yang tidak segera Di antisipasi Dan di treatment Itu memang Yang banyak ditangkap Di Banten ini Di banyak pihak Teman-teman melihat bahwa Seolah-olah Gubernur lepas tangan Kemudian Anak buah Dikorbankan Mereka gak kuat Mereka kemudian keluar Boleh jadi itu ya Tapi sekali lagi Kan kompleks ya Saya informasi terkait Itu tidak Tapi kalau saya tarik Dalam banyak kasus Ya kurang lebih Seperti itu Masalahnya Dan yang lebih parah Sekarang begini Yang tadi saya sebut Variable politik Masuk ke birokrasi Itu berbahaya Beresiko Saya sebut lah Gak perlu nyebut Lokusnya Tapi Ya sebut lah Masuk di Tangsel Ketika proses pilkada Biroprat mendukung Gak mendukung Sesuatu yang tidak boleh Sebetulnya Tapi faktanya Dan itu kemudian Dicatat Siapa yang dukung saya Siapa yang gak dukung saya Dan itu kemudian Jadi peririmbon Dan itu kemudian Jadi dasar Nanti ke depan Untuk plotting Penempatan Karir orang-orang Yang notabene Sebetulnya Ya Jabatan sekda itu Bukan jabatan politis Murni Jabatan profesional Karir Jabatan OPD Kepala dinas Eslon 2 Itu jabatan profesional Harusnya Harusnya Gitu loh Tetapi lagi-lagi Karena dari hulunya Di intervensi Variable politik Menjadi variable politik Beda Kalau menteri Jabatan politik Saya sebagai Presiden milih menteri Ya orang yang berkeringat Dan berdasarkan pada saya Wajar Tapi kalau wali kota Gak bisa Variable-nya adalah Ini orang yang berkeringat Untuk saya Betul Yang belum levelnya Kebudayaan diangkat Kebayang gak Kalau ada calon Dia bukan birokrat Dia dari pengusaha Dari artis Gak pernah didukung Sama birokratnya Terus menang Terus dia pake Hitung-hitungan Semuanya kan Lu gak berdasarkan sama gue Yaudah Semua eslon gue Gue pecat Kan gak bisa Betul Gak bisa begitu Makanya Ini problemnya Dari situ ketika Variable politik Masuk Merusak semua Nah ongkos yang dibayar mahal Ini pengalaman saya Lihat beberapa daerah Ongkos yang dibayar mahal Kalau variable politik itu Terlalu dominan Subjektifitas politik Dominan Adalah apa Banyak birokrat baik Yang kemudian Apatis Apatis dia Kenapa Ngapain gue Karir gue mentok kok Gak akan naik-naik Saya gak deket sama Saya gak punya backup politik Saya gak punya kardus Yang harus dibawa Untuk transaksi Yaudah lah Gue sama disini aja Bayangkan Padahal dia Birokrat-birokrat Yang punya kompetensi baik Nah itu yang menurut saya Ongkos Kerusakan sistem Di masa depan Padahal mereka itu Punya potensi Punya kompetensi Tapi itu rusak Gara-gara Terlalu vulgar Kekuasaan politik Mengintervensi birokrasi Dan itu saya yakin Di semua daerah terjadi Termasuk di Banten Termasuk di Banten Termasuk di Tangsel Termasuk di Jawa Barat Tama terjadi Tangsel apa? Sekda juga Sekda Teman-teman Tangsel Bener gak? Jadi problemnya kan kayak gitu Kalau kemudian Karena intervensi politik itu Karirnya belum malam Kemudian di Karbit gitu kan Padahal kalau Level sekda Itu harus punya Manager yang cukup Lobby yang cukup Kematangan leadership Karena dia harus punya Kemampuan lobby Dengan Dengan Dewan Sekda itu Mau di provinsi Mau di kabupaten Mau di kota Sekda itu orang nomor tiga Di setiap daerah Dan kepala Rumah tangga Pemerintahannya itu adalah Dalam tanah petik ya Pemimpin birokrasi Tertingginya itu sekda Sekda betul Sekda itu TAPD Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Sekda itu Baperjak Yang menempatkan orang Sekda itu Dalam banyak posisi Ex officio adalah Ya saya sebutnya Orang nomor tiga Di satu daerah Sehingga Kompetensi sekda Itu menjadi panjang Tidak sekedar cukup Pangkat golongannya Gak cukup Iya betul Betul Tapi perlu ada Variable kompetensi lain Ya memang sekarang Sudah ada panselnya Sudah ada pemilihan Tapi Nanti ujung-ujungnya kan politis Iya lah Ujung-ujungnya politis Semuanya diatur Gitu Dan Berapa banyak Di daerah dulu Yang Kudengkud konflik Antara wali kota Bupati gubernurannya Dengan sekdanya Gitu Bukan yang pertama nih Ini kalau di Banten Sekarang mungkin Hanya beberapa Kepala dinas mundur Dulu pernah Di satu daerah Di Jawa Timur Wali kota terpilih Birokrasinya semua Mosi tidak percaya Gitu Jadi Itu banyak sekali Yang seperti itu Ada lah Yang kayak seperti itu Nah Jadi Kualifikasi jadi sekda Ya itu memang Panjang Makanya ada syarat Pernah jadi kepala dinas Pernah jadi kepala bapenda Pernah paham keuangan Gitu loh Minimal bapenda Atau DPKAD Gitu loh Terus gak bisa Ujung-ujung Gitu loh Karena proses itu kan Butuh Proses Butuh kompetensi Elemen-elemen itu Harus dipenuhin Bisa saja Karena satu dan lain Hal pendekatan Subjektif politik Tapi Pada akhirnya Akan terjadi Could and could Apa ya Kapasitasnya akan beda Gitu Oke Kecuali yang bersangkutan Mungkin mengakselerasi diri Ya Nah Pertanyaannya Apa yang harus Dilakukan oleh Wahidin Untuk memperbaikin ini Jangan Ini kan masih Belanjut Pemimpinannya Segala macam Jangan sampai ke depan Ada kepala dinas lagi Yang mundur Ada kepala dinas lagi Yang mundur Apa yang harus diperbaikin oleh Diperbaikin sebagai Pemimpin Saya Melihat Pak Wahidin Dengan background pengalamannya Sebetulnya mungkin Dia sudah memetakan Sudah memetakan Ya termasuk Sudah mengantisipasi Dan sudah menghitung Birokat-birokat Yang gak akan kuat Dalam tanah petik Dan kemudian Meninggalkan Marisan Meninggalkan pasukan Gitu Tetapi sekali lagi Seharusnya kondisi itu Jangan sampai terjadi Betul Karena pendekatannya Yang namanya pemimpin Masa elegan Apalagi gubernur Gubernur itu Tanggung jawabnya itu 10-11 juta orang Banten Sumber dayanya Hanya ngandelin PNS Honorernya Provinsi Segitu-gitunya Dengan sumber daya anggaran Sekian triliun Yang dimiliki oleh dia Dengan segudang Masalah di depannya Ada pengangguran Ada kemiskinan Disparitas antar Wilayah utara Dan selatan Itu isu-isu Di Banten Nah Ketimbang Kud-kud Energi Habis hanya Untuk ngurusin Orang-orang Di birokrat Yang tidak sesuai Dengan dia Misalkan Kan Mendingan sumber daya ini Dioptimalkan Fokus pada isu Pembangunan Oh betul Bukan ke Like and dislike Like and dislike Bukan bermain Disobjektifitas Makanya kalau ada masalah Ini kompetensinya Susah nih Ini gak bisa di upgrade Ayo upgrade dong Betul Benda di tangan Pak Jakang Upgrade dong Untuk jenis Sudah sampai gak bisa Di apa-apain Yang non-job kan Artinya kud-kud masuk Ke box Kotak hitam Tapi gak kemudian Kayak gini Kayak head to head Jangan dibiarkan Kondisi ini Gitu loh Nah itu Kan kesan yang kemudian timbul Ini kayak berantakan gitu Persis Konfliknya Terbuka gitu Orang mundur 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 Karena kalau mecat Itu legan Karena leadership Pemimpinnya biasa Oh gue gak seneng Ini malah Mereka kabur gitu loh Yang saya kasihan tuh Nanti begini Misalkan OPD-OPD yang selama ini Loyal kepada beliau Oke Oke Dianggap orangnya beliau Padahal si OPD ini Sebetulnya normatif Saya fatsun taat Sama beliau Karena beliau atasan saya Atasan saya Betul 2024 Pilkada Gubernurnya Bukan Rezimnya beliau Kasian Betul Orang-orang baik ini Kemudian Dianggap Orangnya beliau Dihabisin juga Dihabisin juga nanti Mau sampai kapan Iya betul Betul Mau sampai kapan Itu yang harus Dihindarin oleh Gubernur ya Iya Siapapun lah Kedepan 34 gubernur tuh Itu memang harus punya Kapasitas Disitu Harus punya kesadaran Oke 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 Thank you thank you Jadi itu ya teman-teman semua Kembali ke Banten Gitu Jadi persoalan-persoalan ini Memang di Banten Dari dulu agak rame Gitu Apalagi ada kampus disini Terus kemudian Akhir-akhir ini rame lagi Terkait Konflik antara SKPD Versus Gubernur Dalam hari ini Banyak kemudian mengundurkan diri Tapi ada resep yang menarik Memang dari Pak Jaka Terkait bahwa Ya harus diselesaikan Itu gak kemudian Dipelihara konfliknya Dicarikan jalannya Bagaimana kemudian Kalau memang Tidak kompetensi Ya diupgrade Kompetensinya Kalau perlu memang Dikotakan Dikotakan gitu Tapi diselesaikan gitu Tidak dibiarkan gitu Nah itu mungkin Pembelajarannya Termasuk sarannya Dari Kasus kembali ke Banten Biar kemudian Banten kita Tidak memalukan ini soalnya Jadi Kalau Kalau gue Agak Agak ini soalnya Bicara Banten kan Dulu pernah bantu Di Gubernur sebelumnya Gitu kan Makanya gue Harus agak Agak netral gitu Biar gak dianggap Menjadi itu Dan Pak Jaka Sudah orang yang tepat disini Untuk bicara Di hadir disini Jadi Itu saja teman-teman semua Sekali lagi Yang baru ketemu Channel ini Subscribe Youtube-nya Tersemu Dan bunyikan loncengnya Insya Allah kita akan Bicara Menghadirkan Narsum-narsum Yang kece-kece Seperti Pak Jaka ini Dan kita akan ketemu Dengan topik yang lain Seperti biasa Satu narsum Dua isu Mumpung Jadi Nanti isu berikutnya Kita naik nih Jadi teman-teman semua Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Siap Terima kasih Terima kasih